Kepada Kiai, Ustadz-Ustadz yang telah menerangkan keadaan mati saya, siapa yang akan memandikan saya. Kalau nggak salah ini mah ya, kalau nggak salah yang ditanya, ingin berpulang sebagai apa gitu kan, mohon maaf sekarang ini statusnya transgender ya bisa dibilang ya. Ayo takut menyinggung, takut salah-salah gitu. Ya pokoknya ditanya ingin berpulang sebagai apa gitu, kalau nggak salah ini mah ya, karena Ayo nggak bisa ngeplay videonya juga takut kena copyright gitu ya. Di video ini Bunda Dorce bilangnya berpulang sebagai kondisi dia yang sekarang gitu, yang sebagai apa ya, bisa dibilang wanita ya atau transgender gitu ya, Ayo takut salah ngomong gitu. Nah udahlah dijawab lah sama Bunda Dorce, terus ada respon dari, 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 dari apa ya dibilangnya ya, ulama gitu ya, atau yang memang mengerti di bidangnya gitu ya, bahwa ya kalau lahir sebagai laki-laki ya berpulang sebagai laki-laki juga gitu, begitu pun sebaliknya gitu ya. Dan ini tanggapan Bunda Dorce mengenai tanggapan, anjir tanggapan mengenai tanggapan ya, mengenai tanggapan soal yang kalau pulang tuh harus kembali ke kodat asalnya dia dilahirkan. Kita lihat dulu kayak gimana videonya, audionya kita cek, ribet banget yang bahasa yang sebisa mungkin halus gitu, takutnya menyinggung akhir. Let's play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Kiai Ustaz-Ustaz yang telah menerangkan keadaan mati saya, siapa yang akan memandikan saya, siapa yang akan mengugur saya, biarkanlah keluarga saya yang akan nanti akan mengurusnya. Mau kan kafannya tujuh lapis, mau tujuh lapis, mau lapan lapis, saya serahkan kepada yang mengurus. Yang mengurus laki-laki boleh, perempuan boleh, laki-laki perempuan boleh, jadi siapa saja boleh yang memandikan saya. Jadi Kiai-Kiai yang sudah terkenal sekalipun, jangan memberikan komentar yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya Anda seorang Kiai memberikan sungguhan dan juga hibauan kepada seseorang, siapapun. Karena saya juga manusia mempunyai tanggung jawab untuk hidup dan mati kelaknya. Assalamualaikum. Dan ini adalah video tanggapan Gus Miftah ya terkait. Itu yang tadi awalnya itu statement-statement Dorce berpesan kalau pulang nanti gitu ya. Mandikan saya sebagai perempuan nih, kalau dari artikel pikiran rakyat ya. Terus ada komentar nih, apakah kita sebagai hamba Allah yang tahu dia laki tapi kita kuburkan dia sebagai perempuan, adakah tidak dosa? Bukankah kita tahu kebenarannya? Ada yang bertanya nih ya, cuman membacakan. Kita lihat kayak gimana tanggapan Gus Miftah. Dengar ya sepengatauan yang saya tahu, beliau akan terlahir sebagai laki-laki. Kemudian di operasi transgender menjadi seorang perempuan. Nah bagaimana kalau kondisi seperti ini? Kalau kondisi seperti ini secara fikir dia tetap laki-laki. Secara fikir dia tetap laki-laki. Artinya pengebumiannya yang sepanjang yang saya tahu pemakamannya, yaitu tentunya kembali ke kodrat asal dulu dia dilahirkan. Artinya kalau beliau dulu dilahirkan dalam keadaan laki-laki ya, kalau bahasa pesantrenya itu ya membagi sebaiknya. Sayugzianya itu juga dimakamkan dalam keadaan laki-laki. Jadi ya ada perbedaan yang cukup signifikan, mempunyai antelaki-laki dan perempuan soal kain kafan, perempuan jauh lebih banyak. Kemudian soal-soal jenazah, niatnya dan lain sebagainya. Ini kan duannya berbeda. Ini berbeda. Jadi kalau saya ketentungannya, siapapun yang lahir sesuai dengan jenazah, saya dengar ya sekeliling ini yaitulah. Carat dia dimakamkan. Berarti tidak diperbolehkan ya? Ya secara fikir saya pikir tetap kembali kepada kodratnya. Kodratnya dia laki-laki ya dimakamkan lagi lagi. Laki-laki. mungkin orang bilang kan dimatamkannya sama ya beda dari jumlah kain kafannya aja laki-laki temen-temen kan beda berapa lapisnya kan beda terus kemudian soal niat sholatnya sholat niat jenazah perempuan dan laki-laki kan juga beda jual berdoaannya kalau laki-laki menggunakan kalau saya menggunakan kalimat Allahummaqfirlaha ya kalau bincol masuknya jadi kalau saya menyalankan ya sesuai dengan kodratnya lah beliau dulu terlahir sebagai laki-laki ya meninggalnya ya setelah lagi lahir jantan yang meninggalnya jantan lah kira-kira gitu segala ini ya itulah artinya dia udah sebelum menyalankan wasiat Agus ingin apa namanya dimandikan juga secara perempuan setelah perempuan artinya di sejarah menunggu berarti dia menghendaki yang memandikannya adalah perempuan kira-kira begitu jadinya apa ya Bagaimana berbicara soal wasiat wasiat itu harus dilaksanakan ketika wasiat itu ada kebaikan didalamnya tidak ada kemaksiatan apalagi melanggar syariah tapi kalau wasiat itu itu sendiri melanggar syariah melanggar perintah agama ya tentunya wasiat itu tidak harus dilakukan contoh wasiatnya bagus-bagus mau menjadi orang tua kepada anak-anaknya tolong pembagian waris yang saya tinggalkan dibagi dengan sebaik-baiknya entah dengan menggunakan hukum Islam maupun dengan hukum adat istiadat dibagi rata ya sudah itu ada kebaikan didalamnya tapi kalau kemudian ada unsur yang melanggar syariah bahkan pertentangan ya jangan dilaksanakan kalau saya sendiri mamanya ya tetap mendoakan kita juga belum tahu kok saya sama Bunda Dursa matinya duluan sama juga tidak tahu kan namanya nyawa kan itu tapi kalau seandainya ada kawan yang berpuluhnya kita doakan kalau saya mendoakannya setahu saya lahirannya seperti itu ya saya doakan seperti dia lahir kita juga belum tahu kok saya sama Bunda Dursa nah jadi gitu kurang lebih tanggapan dari Gus Miftah ya yang yang ngeliat sih benar-benar bijak tanggapannya gitu ya netral tidak menjudge tiga ya tidak secara apa ya secara offense gitu langsung enggak nggak boleh salah gitu dia ngasih 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 apa namanya alesan kenapa-kenapanya gitu bagus-bagus-bagus dan ya komen-komennya santu people juga pasti udah tahu ya komen-komennya ya kayak gini contohnya nih Ato Marcia ya iya Ato kembali kokodat asal ini mah masih aja pengen dipanggil Bunda nah ini nih sesuai dengan saya dengan omongan yang tadi nih ya di sini kan Gus Miftah hanya memberikan jawaban dan tanggapan karena beliau ditanya sama yang nanya pria itu bukan ujuk-ujuk ngasih atau ngeluarin statement itu tanpa minta jadi tanpa minta jadi enggak salah Gus Miftahnya beliau hanya memberikan tanggapan karena ditanya Iya betul ini ngelurusin jadi bukan Gus Miftah yang awalnya atau dimaksud sama Bunda Dorce di video awal tadi gitu bukan bukan Gus Miftah yang ujuk-ujuk ngejudge segala macem video tadi kenapa Gus Miftah karena Gus Miftah dimintain tanggapan sama wartawan gitu sama temen-temen wartawan itu jadi bukan maksudnya bukan Gus Miftah yang dimaksud Bunda Dorce itu tuh bukan ada komentar lagi nih haduh sudah sakit masih keras kepala istighfar Bu Istighfar Bu Dorce alias Pak Deddy Yuliar Diasadi tahu dia nama lengkapnya jadi gimana senti people komentar kalian Apakah ada sudut terpandang yang berbeda gitu enggak apa-apa kita disini diskusi aja open-minded ya kita lanjut di kolom komentar seperti biasa mangan cabut dulu dan ciao selamat menikmati selamat menikmati